Oke, itu tentang standar yang Allah katakan tentang beriman. Sekarang kita masuk. Kenapa mentoring penting banget buat kalian? Allah katakan dalam surat yang saya kira ada-ada semua udah ngerti, udah hafal. Nggak mungkin SD aja udah hafal. Tentang Allah Asr. Allah katakan dalam Allah Asr itu apa? Wal'as innal insana lafil hus illalladhi na'amanu wa'amilu salihati wa tawassu bilhaq wa tawassu bisar. Mari kita cek maknanya secara hafiyah saja. Maknanya hafiyah saja kita udah ngerti ini ternyata penting sekali sama kita tuh untuk saling berda'wan. Kenapa mentoring penting buat kalian? Untuk menjaga posisi kalian supaya kalian tidak termasuk manusia yang merugi. Oke, kita lihat. Maknanya, wal'as, demi masa. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam waktu. Kalau dalam tafsir inukasi disampaikan oleh para ulama. Kalau Allah sudah berjanji dalam sesuatu, berarti ada sebuah rahasia besar. Atau ada sebuah hal besar yang harus kita ambil dari apa yang Allah janjikan itu. Banyak. Wa langsri, ya. Wa tin, wa zaitun. Maka, kalau ada di wa syamsi, wa du'aha, wal qomari, izat alaha. Maka ada yang coba lihat matahari, ada yang lihat buah zaitun, ada yang lihat buah tin. Itu Masya Allah Allah janjikan itu banyak sekali hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari demi itu, ya. Demi masa? Sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Semua manusia mau muslim, mau non-muslim. Kata Allah disini belum ada definisinya nih. Belum ada definisinya. Mau muslim, mau non-muslim. You are failing. You are robber. Anda rugi. Anda gagal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Nah, kemudian Allah kasih pengecualian. Ya. Kecuali. Ini kata sambungnya adalah kecu-kecuali. Ini pelan-pelan kita pelajari. Kecuali, artinya selain orang-orang yang kecuali ini semuanya merugi. Benar gak? Ya. Semua orang disini bego. Atau semua orang disini jahat. Kecuali Mas ini. Misalkan begitu. Berarti cuma dia doang yang baik. Oke, kita lanjut. Kecuali yang pertama, ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Artinya, harta ada yang banyak. Mungkin orang tua ada disini punya mobil 500 buah kali ya. Di Papua satu, di Medan satu, di Amerika satu. Ada itu tetap merugi. Percaya deh. Harta itu gak kita buah di dunia. Bahkan banyak sekali kasus di dunia. Ya. Harta itu menjadi fitnah bagi kita. Tapi itu bukan berarti ada-ada mesti miskin. Karena beribadah kepada Allah juga butuh harta. Soalnya butuh duit gak? Perlu. Nehaji butuh duit gak? Perlu. Jadi kata Yusuf Kordowi, semiskin-miskinnya orang Islam. Itu rumahnya minimal punya enam kamar. Itu semiskin-miskin orang Islam. Kenapa? Pertama kamar suami istri. Kedua kamar buat anak laki-laki. Ketiga kamar untuk anak perempuan. Jadi jangan samakan kamar anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau ada nanti miskin. Kalau ada miskin, penghasilannya sebulan 50 juta. Itu standar miskin kita itu. Amin dong? Iya, amin. Gimana sih? Masa miskin maunya sebulan 500? Eh, diketahui. Miskinnya kita itu sebulan 50 juta. Itu miskin buat kita. Benar gak? Benar, mesti gitu dong. Jadi, miskinnya kita sebulan 50 juta. Jangan sampai kita gak beli rumah yang isi kamarnya enam. Satu kamar buat suami istri. Satu kamar buat anak laki-laki. Satu kamar buat anak perempuan. Satu kamar untuk tamu laki-laki. Satu kamar untuk tamu perempuan. Kalau nanti ada yang dapat tamu dari luar. Muslim yang baik adalah ketika tamu datang. Jangan bikin mereka galau. Karena gak ada tempat nginep. Jadi, kalau ada yang gak bikin mereka galau. Kasih mereka kamar yang baik. Jadi, jangan pelit dengan kamar untuk tamu. Ini standar bagi orang Muslim. Mumin yang baik itu mumin yang paling menghargai tamunya. Masya Allah kan Islam udah biasa kan? Rumah aja diatur. Sudah, dapat ya. Satu lagi untuk pembantu laki-laki. Satu lagi untuk pembantu perempuan. Kenapa kita perlu pembantu? Karena tugas istri itu bukan jadi babu di rumah deh. Nah, betul. Yang aku tuh, weh, gitu. Semangat, bagus. Ini buat yang cowok-cowok. Penting buat adek nih. Yang cowok itu jangan gara-gara adek gak punya duit. Istri adek jadi tukang cuci, tukang sapu. Tukang ngepel lantai. Ini jadi babu aja di rumah. Gak gitu. Beli besin cuci. Ya, kalau memang sibuk ya kasihilah. Berikan pekerja kepada orang lain. Kasihilah dia seorang pembantu untuk membantu dia. Maka pekerja-pekerja rumah tangga. Itu penting. Kenapa? Karena tugas istri cuma dua. Melayani suami, memungus anak. Gak ada di dalam dalil syariah itu gak ada. Menyuci baju. Jemurin baju. Gak ada. Makanya adek-adek kalau ngerti. Kalau kalian cari cowok itu cari cowok yang tahu syariah. Jadi ngerti deh cara untuk melayani suaminya. Melayani istri juga ngerti. Oh, istri itu tugasnya melayani gue. Atau anak-anak gue. Bukan jadi tukang pembantu rumah tangga. Masya Allah. Ngerti gak cowok-cowok? Paham? Paham. Yakin? Mau begitu? Nah, ini calon-calon suami ideal. Pilih, pilih. Silahkan pilih ya. Masya Allah. Jadi, itu yang pertama itu beriman. Ya, beriman. Kemudian, ketika kita sudah sana beriman. Kata sambung kemudian adalah wa. Kata sambungnya adalah dan. Arti dan. Sekarang kalau kita melihat dari segi ada-ada saya yakin anak-anak ungib kan cerdas-cerdas ya. Kata dan dengan atau itu beda. Beda. Dan itu artinya sebuah proses. Yang semuanya mesti kita lakuin. Contoh. Mas Dewi ingin bikin ini kopi. Masukkan air hangat. Dan masukkan kopi. Jadi gak kopi? Jadi, tapi kalau Mas Dewi bilang masukkan air atau masukkan kopi. Jadi gak nih kopi? Enggak. Ada namanya siapa? Karim. Karim seneng bakso atau mie ayam. Berarti Karim ini milih. Ya kan? Tapi Karim seneng mie bakso dan mie ayam dan bakso. Berarti Karim telah lapar. Makin makan dua-duanya. Ini gitu. Ya kan? Artinya kalau dan. Semua hal disini itu ada yang harus lakukan. Beriman saya itu tidak cukup. Ada yang dekat sama Allah. Makna iman itu apa? Iman itu kan sesuatu keyakinan kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi definisinya. Bertawakanlah hanya kepada Allah. Iman itu tujuh-ujungnya itu bertawakanlah hanya kepada Allah. Ya bukan pada dia. Yang ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi. Iman itu ada sebuah pengakuan. Ada yakin. Ada yang gak lagi ikut reks pasik cinta. Gak lagi begitu ya. Reks pasik ijo kobodong. Gak lagi begitu ya. Atau. Atau gini. Wajah kamu bulat. Kamu gak cocok jadi pengusaha. Kamu cocok jadi duku. Gak begitu ya. Jangan begitu. Itu udah standar iman gak lagi gitu. Akhirnya udah bener. Ternyata. Itu aja gak cukup. Iman saja tidak cukup. Cukup. Kita perlu melakukan amal sholai. Kata sembuhnya adalah. Dan. Melakukan amal sholai. Amal sholai itu apa? Macam-macam. Ada sholat. Zakat. Infak. Coba ada evaluasi. Ada infak seminggu beberapa kali. Makanya mungkin rezeki Allah kasih kepada adik atau medit ya. Kenapa? Karena adik juga medit sama orang lain. Makanya jadi hidup ini jangan medit pelit semilai kita ya cekadut ya. Jadilah orang yang baik saja. Kalau KTW dan sahabat-sahabat itu punya semacam SOP. Kami minimal ya. Usahakan satu hari. Ya 3 ribu, 4 ribu. Kita mesti nyumbang lah kepada anak yatim. Kalau melihat anak-anak yatim yang kecil-kecil itu minta uang. Jangan dihardi. Oh anak kecil lo jitak 2 kali. Oh penuh, penuh. Jangan begitu. Kalau pun ada yang gak memberikan. Berikanlah penghargaan. Mohon maaf saja. Jangan dihina. Kenapa? Karena memang gak semua orang itu mau jadi memis. Mereka memilih itu mungkin karena udah gak berasa pasrah. Mereka pakai konsep pasrah. Masya Allah. Dia juga telah agama ya. Pasrah saja kepada Allah. Hidup mati gue hanya kepada Allah. Kasian sekali deh. Kasian sekali. Nah, jadi itu yang pertama adalah beriman. Ternyata gak cukup. Kata sama adalah doang beramal so. Soleh. Solat. Zakat. Puasa. Nehaji. Umroh. Apalagi. Membantu anak yatim. Membangun masjid. Ikut pengajian. Ini yang namanya amal. Amal soleh. Tetapi ternyata kamu udah kata Allah. Amal soleh itu gak cukup deh. Bahkan. Ada sebuah hadith yang Allah sampaikan dalam hadith Rasulullah s.a.w. Tentang cerita Allah s.w.t. Yang ingin hancurkan sebuah negeri. Yang ingin hancurkan sebuah negeri. Allah s.w.t. Bila sama salah satu malaikatnya. Wahai malaikatmu hancurkan negeri itu. Malaikatnya nanya. Ya Allah. Sesungguhnya di negeri itu masih ada satu abang yang beriman. Yang dia sangat senang beribadah kepadamu. Allah katakan langsung apa? Allah katakan apa? Mulai dari dia dulu. Hancurkan negeri itu mulai dari dia dulu. Masya Allah. Kalian tau gak hadith ini? Makanya. Hadith kun. Kalau ada orang yang rajin beribadah kepada Allah. Dan dia jarang sekali berinteraksi sama orang. Jarang ketemu sama orang. Biasanya dia akan lebih tinggi. Lebih ego. Dan lebih sok gaya. Nengok orang. Misalkan ada akurat di jilbab. Misalkan ada nengok cewek yang sangat seksi. Dia pakaiannya seksi. Wah ahlunnah. Gitu kan. Langsung ngomong. Hei ahlunnah mau kemana lo? Udah bonerata nih pergi sana. Gitu. Masya Allah. Jangan begitu ya. Jangan begitu ya. Ada orang yang udah rajin sholat. Kemudian tengok orang gak mau sholat. Saya waktu itu saya maaf begini. Tapi ini jangan ditiwi ya. Ini gak benar. Sang-sangit semangatnya. Tapi soal dua. Soal dua. Soal dua. Saya maaf. Teman tersebut bilang. Wah soalim lo. Soal jawab dengan dia. Dia semangat daripada lo so kafir. Masya Allah. Itu gak baik ya. Jangan diikuti ya. Jangan diikuti. Wah soalim lo. Dibadah lo so kafir. Dia bilang begitu. Tapi ini gak benar. Gak benar. Kalau ada ikuti. Don't try this at home ya. Don't try this at home. Kalau ada ikuti. Anggung aja dosa sendiri ya. Gak boleh. Ternyata setelah saya belajar lagi. Agama gak boleh. Kita ngomongin. Saudara-saudara itu kafir. Karena kata Allah. Anggung aja dosa ini pasti kafir. Perlu gak yang disebutin itu kafir. Maka kemudian yang ngomong itu juga jadi kafir. Jadi hati-hati dengan kata. Kafir. Jahat. Bodoh. Jangan banyak-banyak ucapkan kata itu. Bersalah ngomongnya yang selalu positif. Speaking. Ngomong itu baik-baik aja. Walaupun temanmu yang jahil sama kamu. Masya Allah. Kamu soleh sekali. Boleh gak saya tonjok dua kali. Nah itu boleh. Ya. Silahkan. Baik. Kemudian ternyata sama soleh saja gak cukup deh. Allah katakan lagi. Watawa sobil hak. Nah disinilah pentingnya kalian mentoring. Watawa sobil hak. Watawa sobisa. Ya. Watawa sobil hak. Watawa sobil sabur. Jadi. Watawa sobil hak. Dan. Perlu kita saling nasihat. Menasehati dalam kebaikan. Ingat deh. Ada rajin sholat itu memang sulit. Tapi ngajakin orang sholat itu jauh lebih sulit. Ya apa ya? Ya kan? Karena memang membutuhkan energi yang besar buat kita. Pede yang besar buat kita. Boleh ngajakin orang sholat. Sulit-sulit deh. Karena kadang-kadang kita gak terlalu pede kan. Ah gue gak soleh-soleh amat. Masa ngajakin dia sholat. Yang gitu. Pernah gak berpikir begitu? Memang begitulah tantangan kita dalam da'wah. Begitulah tantangan kita dalam keimanan. Ya. Makanya. Keimanan yang paling tinggi itu mau ngajak orang lain. Bahkan tadi ada hikmah yang Allah katakan. Kalau ada orang sholat. Ibadah cuma buat dia sendiri. Mungkin dia anggap surga cuma buat dia sendiri. Begitu loh. Ya. Surga itu kesempit. Jadi gue aja masuk surga. Lo semua gak usah masuk surga. Lo ngontrak ya. Ngontrak. Kayak orang jatuh cinta ya. Dunia milik berdua. Yang lain ngontrak. Padahal dia juga ngontrak. Masya Allah. Itu orang-orang yang awang-awang ya. Nah. Jadi. Wattah S.W. bilang. Saling menasehat. Menasehati dalam kebaikan. Menasehati dalam kebaikan itu sangat sulit deh. Makanya Masya Allah. Kalian harus bersyukur pada Allah. Dipertemukan sama pementor-pementor itu. Mereka itu orang-orang yang mungkin sama juga kayak kita dulu. Nah. Jadi kita. Kemudian Wattah S.W. Saling menasehat. Menasehati dalam kebaikan. Ini gak gampang. Masya Allah. Ini sulit. Kalau adik gak rajin sholat. Pasti adik gak pedih ngajakin orang untuk sholat. Percaya gak? Iya kan? Sulit. Kalau adik gak rajin sholat. Kalau pasti adik sulit banget ngajakin orang. Kemudian. Yang terakhir adalah. Wattah S.W. Saling menasehat. Menasehati dalam kesabaran ini. Udah kita ngajakin mereka sholat. Kita ngajakin. Udah tetap konsisten sholat. Itu lebih sulit lagi deh. Masya Allah itu. Adik pun harus menunjukkan yang namanya. Uswa dan kudua. Iya kan? Adik misalkan orang yang gak terlalu rajin sholat. Udah pede ngajakin orang sholat. Tapi pede gak ngajakin orang lain juga. Untuk konsisten dalam sholat. Itu lebih sulit lagi. Dan itulah setinggi-tingginya keimanan. Dan itulah setinggi-tingginya ketakwaan. Itu Masya Allah. Kalau ada orang yang sudah bisa begitu. Saya kira kita bersyukur pada Allah. Ketemu dengan orang-orang. Apabila ada orang yang dengan. Dengan perantaramu. Dia mendapat adiknya kepada Allah. Maka semua pahala dia beribadah ke porno juga masuk kepadamu. Tanpa mengubahkan pahala ketika dia beribadah. Masya Allah itu pahala yang luar biasa deh. Adik putri. Misalkan ada pementer. Adik ngajakin adik. Ayo kita adik. Kamu rajin sholat ya. Adik bermotivasi sholat. Pahala setelah adik masuk ke dia. Setiap hari. Setiap hari. Ketika dia ikhlas. Setiap hari. Bayangin. Kalau gunung Masya Allah sekirat. Bukit Tersina. Gunung itu lebih gede daripada gunung semari. Dan sekarang fenomena-fenomena gunung itu juga dikomentari oleh. Ada hubungannya antara gunung dan pemuda alai. Yang disampaikan oleh Soekarno. Ada pernah tahu gak Soekarno itu pernah berkomentar tentang pemuda alai. Tahun 1940 Soekarno sudah pernah berkata. Berikan aku tujuh pemuda. Maka aku akan menggoncangkan dunia. Tapi jangan berikan aku tujuh pemuda alai. Karena mereka akan bikin boy band. Itu karena Soekarno dulu. Jangan berikan aku tujuh pemuda alai. Karena mereka akan bikin boy band. Masya Allah. Jadi. Saling nasihat menasihat dalam kebaikan. Dan saling nasihat menasihat dalam kesabaran. Jadi dimensi. Ada di mentoring. Di mentoring. Ada di nasihati gak? Di nasihati. Ada juga bertanya gak? Makanya kata-katanya saling. Saling. Bukan si ustaz kemudian datang pada ade. Woleh orang-orang yang beri orang-orang yang beri orang-orang yang beri orang-orang yang berita wala pada Allah. Bukan begitu. Pasti ada diskusi timbal balikan. Makanya kata-kata yang terbaik adalah saling. Seber mentor pun harus di nasihati juga. Kak kok ngisi mentoringnya gak semangat. Itu namanya watawasa bilang watawasa bisa. Saling menasihati dalam kebaikan. Bukan menasihati aja. Bukan. Tapi kata sah. Saling katanya disini ada apa? Ada kesolehan pribadi.